Oke pemirsa berikutnya, yang juga harus diwaspadai adalah tentang hujan deras yang datang di serta yanggin kencang yang kembali melanda Jakarta pada selasa kemarin. Sebuah pohon besar di area kampus, sebuah perguruan tinggi swasta di Jalan Dewi Sartika, Keramak, Jati, Jakarta Timur, Tumbang. Sementara itu pedagang yang biasa berjualan di pinggir Jalan Jati Negara, Jakarta Timur harus mengevakuasi barang dagangannya karena arus deras banjir setinggi 50 cm merendam jalan tersebut. Beginilah kondisi pohon yang tumbang dan menimpa mobil di dalam sebuah kampus swasta di Jalan Dewi Sartika, Keramak, Jati, Jakarta Timur, Selasa Sore. Pohon besar tersebut tumbang akibat tiupan angin kencang disertai hujan deras. Tugas dari Sukurinas Pemadam Kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan terhadap pohon berdiameter 1 meter tersebut. Saat kejadian pemilik mobil di dalam mobil yang sedang parkir. Beruntung pemilik mobil tidak mengalami luka. Derasnya hujan disertai angin kencang mengakibatkan banjir setinggi 50 cm di Jalan Cawang Baru, Jakarta Timur. Derasnya arus banjir membuat sejumlah pedagang yang biasa berjualan di pinggir jalan tersebut harus mengevakuasi barang dagangannya agar tidak terbawa arus banjir. Beberapa pengendara roda 2 yang awalnya menaikkan merombos banjir akhirnya memilih untuk memutar balik kendaraannya. Di Jalan Dei Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, banjir setinggi 70 cm itu menutup satu ruas jalan yang mengarah ke Jakarta Utara dan membuat ruas jalan ini lumpuh. Akibatnya, antrean panjang kendaraan tak terhindarkan. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas bahkan terkebak banjir dan mengalami mati mesin. Banjir kali ini disebabkan oleh buruknya trenase ruas jalan tersebut. Ditambah adanya pembangunan proyek LRT sehingga membuat air tidak mengalir. Terima kasih telah menonton!